Ada Zoe dan Chloe Ada Chloe, ada Zoe Ada Kimora Gimana? Kalian ini sayang gak sih sama apa? Sayang banget Tapi walaupun ada banyak orang yang ngomongin jelek tentangmu Tapi aku masih sayang ngomong sama apa Walaupun banyak orang yang ngomongin jelek tentang Mami sama apa Tentang Mami sama apa Masih tetap sayang sama Masih tetap sayang sama Apa dan Mami Bangga gak punya orang tua kayak mereka Yang selalu sayang sama Kamu dan adik-adik Pertama gue kirain Mami marah karena Mami gak sayang sama Chloe Mami gak sayang sama Chloe Tapi ternyata Mami sama apa sayang sama Chloe Sebentar mungkin kita bisa tanya Lee Karena ketika ngeliat anaknya kak Ada rasa getarannya tuh cukup keras banget kak Saya ngeliat ada gemetar tangan dan juga Apa Lee yang dirasakan? Saya kayaknya orang paling beruntung Saya nikahi mua Saya mendapatkan anak Chloe itu anak yang Lagi masa Rumah aja kan masa puber Dia bisa bentak orang tua Atau bisa teriak orang tua Dia sekalipun gak pernah lakuin itu Saya kasih muslim di sofa suruh tidur Dia gak pernah rewel Kadang-kadang kita kerja syuting Kadang-kadang kita kirim makan Play online aja Dia gak pernah sekalipun Chloe gak mau ini gak mau itu Gak pernah Dia terima apapun Dia tahu kondisi Saya mua Dan juga kalau Zoe itu Yang dulu orangnya segitu tertutup Sensitive sekarang bisa sayang sama saya Dan juga bisa Mereka itu sayang Kimura luar biasa loh Justru pengen gendong Saya takutnya itu awal dia lahir Takutnya mereka cemburu iri Enggak sama sekali gak pernah Coba Amu mau bilang apa sama apa Do you wanna say something for Apa? Say thank you I love you Thank you Apa you've been my best Apa Amu Kalau Lui Ada yang mau disampaikan ke apa? Mami Apa thank you Mami sama apa Udah jagain Chloe dari kecil Mami mau thank you sama Mami sama apa Udah Jagain Chloe udah Udah Bantuin Chloe dengan PR udah semuanya Sama Chloe Thank you Mami thank you apa love you Hak apa sama Mami nya Jadi gak ada tuh ya kata-kata Bapak sambung dan lain sebagainya Bapak tiri anak tiri Ini mereka ini adalah bukti kasih sayang Memang bener-bener pure sinceritinya ya kan Setuju banget Dan ini Coba Amu 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 Aku bilang, kayaknya kamu gak bisa deh kalau dapet anak-anak, karena anak-anak kan ribet ya, maksudnya yang satu pasti pengen ini, ribet, istilahnya di rumah itu gak mungkin, eh aku mau gini, gak mungkin langsung diem. Jadi kita mesti treat anak-anak itu beda dengan kita treat orang dewasa, eh tolong diem ya, langsung diem, tapi kalau anak-anak gak bisa gitu. Aku ngerasa kayak, aku bilang aku tuh takut, pertama awal aku takut, kayaknya kamu bisa gak, waktu istilahnya kita memutuskan untuk oke menikah dan disetujui orang tua, akhirnya aku bilang, kayaknya kita hold dulu deh punya baby, aku takut, soalnya kayaknya kamu gak akan bisa denger dia tak nangis juga, gak mungkin bisa. Dia tuh ketumpahan bajunya sedikit aja, bisa langsung pulang, karena gak bisa, ini gak bisa, anak kecil gak mungkin gak kayak gitu, aku bilang. Aduh aku takut, takut nanti kamu marah-marah, emosional, tapi ternyata setelah kita jalanin, dia luar biasa banget, karena aku gak, ya maksudnya biasanya ya, yang biasa dipandangan aku, dia bisa bedain anak sendiri sama bukan anak sendiri. Tapi malah ini Chloe dan Zoe itu dia tuh saya sampe, saya kadang-kadang berantem, karena belum waktunya dia selalu manjain, kadang-kadang ya gak apa-apa lah, ini kan reward Chloe sama Zoe udah bagus, dia kasih. Terus tiba-tiba dia pesen sama asistennya, eh beliin ini dia lagi pengen, pokoknya yang terbaik semua buat anak-anak. Sampai aku bilang, jangan dong nanti kalau anak-anak terlalu dimanjain juga gak bagus, aku bilang gak harus ada reward, iya iya, tapi dia selalu, tapi kalau lagi marah, marah bener. Tapi kalau lagi sayang, sayang banget, jadi itu aku bilang, luar biasa ya emosnya mereka ternyata meskipun sama saya, mereka dapet papa yang luar biasa buat mereka juga. Jadi Chloe, Zoe, sudah tidak ada lagi bahwa aku bukan anaknya atau bukan papaku, papaku adalah papa samung dan lain sebagainya. Karena kalau sudah di dalam satu keluarga, there is love, itu yang namanya cinta. Nah sekarang ini, Chloe akan memberikan sebuah persembahan untuk membuktikan cintanya kepada Moa, kepada Li, dan kepada keluarganya ini. Oke, kita akan lihat ternyata, ya Chloe ini jago banget, ya main Biawola. 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 Biawola, ya. Kalau Biawola, tapi biasanya kan harus les dulu kan? Iya. Iya, makanya sebelumnya dia les Biawola. Oh iya, dia les, dia belajar, makanya saya maksa awalnya. Karena saya bilang, kamu nanti kalau besar, misalkan mami gak ada nih, tiba-tiba kan kita gak tau nih umurnya mami atau apa. Gak ada yang bantu support kamu dengan uang, kamu gak bisa makan atau apa. Kamu harus ada skill, supaya kamu bisa kerja. Oke, oke. Jadi aku laksan. Dan ini lagu dibawakan ketika Li dan Moa menikah. Oh sweet. Kita harus sempatkan ini dia, Chloe. Bye. Biawola. 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 Terima kasih.